Aksi cap darah dilakukan masyarakat Toraja Utara untuk mempertahankan bangunan SMA Negeri 2, Rante Pau, yang akan digusur sesuai keputusan pengadilan tinggi Makassar. Mereka menuntut pengadilan membatalkan putusan dan mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat ajar mengajar siswanya. Aksi tuan warga yang digelar di depan pengadilan negeri Makale, Sulawesi Selatan ini sempat tegang saat warga mendesak untuk tertua pengadilan negeri. Warga menuntut pengadilan tinggi Makassar membatalkan putusan yang memenangkan penggugat berinisial HA atas objek sengketa SMA Negeri 2, Rante Pau. Akibat keputusan pengadilan itu sekolah terang digusur dan ribuan siswa terancam putus sekolah. Akan aksi cap darah pun dilakukan sebagai bentuk perlawanan dalam mempertahankan sekolah yang menjadi tempat pendidikan generasi muda Toraja Utara. Masa juga mengancam akan bertahan hingga tuntutan mereka dikabulkan pilihan tinggi Makassar karena menyangkut kelangsungan pendidikan anak mereka. Aksi masyarakat Toraja Utara ini mendapat perhatian serius dari Prisa Sombo Datu, calon anggota legislatif dari Partai Perindo Apil Sulawesi Selatan. Sebagai putri asli daerah, Prisa meminta agar proses belajar mengajar para siswa tidak terganggu karena sengketa tersebut. Tim Ainus melaporkan.